Biki, Sabutri butuh berapa lama waktunya untuk jadi biar pesawat? Ya setahun lagi sih Gua suka ada de-gede sih Lu incum gua dong? Cuma dulu lah, habis gua ngurang Semua orang gua tau lu udah seks bebas lagi Aku katanya other nih mantan lu yang ga baik Yaaay guys! Sekarang aku akan menuju ke kamarnya Kevin Julio Kita lagi syuting bareng di Anyer Kita bikin Q&A sesuatu, Q&A, Q&A nanya apa? Let's go! Eh btw dia aku pake selana ya Lepas kulit lain jam Kita akan ke kamaranya Kevin Julio Dia yang gatau aku datang ke tempat dia guys Jadi kita liat dia yang ngapain, takutnya lagi Katanya ada yang musen Katanya ada yang musen saya ya Astaghfirullahaladz You choose Guys Loh, lu ngapain? Aku pilih 5 minit Aku pilih cuma aku loh yang akan di order Ya Allah Ada gantian ya Eh Kecil loh Kecil ya Dadah Kita akan room tour ke ruang anak Kevin Julio guys Ada apa aja disini kah? Ada minuman Takutnya ada narkoba Sebentar Sebentar Dia apa ya Wah Kecil gue Ihhh Masih ada putih-putihnya Ihhh Masih ada putih-putihnya Wah lu bawa inian bang? Bawa PS gue Ancet bisa nonton Netflix dong disini Nggak gue bawa PS doang Terus kayak ada Kan ini bisa download? Ini apa? Ini apa? Oh lu mau snorping? Panik Tidak lah Lu mau misalnya ada bunyi-bunyi Tweet Tweet Gue beli nasi Senko juga Oh iya iya Kita liat ini Ini apa? Abis mandi Ini tadi gue bekas bedak Bekas bedak Tadi ikan yang gue tetap berbedakin Nih, kalian liat guys Oh ada ini dia Endos Endos ada Piper First Lucu banget gemes dong Oh ada roti Baik Baik Ya Tapi sebenernya itu semua nggak penting guys Karena kita akan masuk ke acara intinya ini di QnA Kiki nanya apa? Yeay Sekarang kita sudah bersama dengan Kevin Julio Halo semuanya Kalian masih inget nggak sih? Masih inget lah ya Pasti ya Hahaha Kiki di atas awan Iya Hati-hati Kalo kata sama Kevin Ikbatin dulu aja Kiki Hati-hati Lalu lu ingetin itu gue jadi takut anjir Lepas sekarang gue kerja-kerja dulu aja ya Iya lah Investasi yang Investasi Sekarang kita ke pertanyaan netizen dulu Boleh, boleh siap Ya Karena udah banyak banget nih ternyata yang penasaran sama kehidupan Kevin Julio setelah terkenal Hahaha Kau mau ketawa penonton ketawa Hahaha Hahaha Oke 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 Pertanyaan pertama bang Ini dari Dapur Sus Terus Catering nih yang lainnya Kapan Kak Kevin itu satu proyek lagi sama Jessica Mila? Belum ada tawaran lagi Sejauh ini belum ada? Belum ada tawaran lagi Tapi kalo ada mau? Boleh lah Langsung Kenapa? Emang beraduatin sama Jessica Mila enak atau gimana? Kalo dari dulu emang Ya mungkin udah banyak yang tau juga ya Gak apa-apa bang Lu emang itu Dari dulu kan emang udah disandingin terus sama dia Tapi udah lumayan fotocas lah GGS Dia banyak film ada, film imperfect juga Ya belum ada digabungin lagi aja sih Kalo misalnya ada satu proyek bareng lagi boleh aja GGS tuh sama Aprily ya? Ya Aprily, Mari Ando Berapa tahun coba nge-shooting ini? Satu tahun setengah Tapi dia setiap hari kan? Setiap hari 330 episode lah Setiap hari Kayak banget tuh Setiap episode ya Satu episode nya 50 juta Ambil Lebih ya? Lebih Tapi gue syuting Itu Berarti abis gue biar rumah sakit Gak maksud gue Perjuangan lah Gak Ya kalo nonton kan cuma nikmatin doang Tapi dibalik itu perjuangannya gila-gila Lu kan juga ibadah lu sama ngomong lah ya Lang Iya Masih ada bokap juga dulu Oh Jadi perjuangan banget syutingnya Lu pasti udah pernah denger dari Mila lah Yang namanya perjuangan syutingnya ya kan? Belum 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 Lu kan gue gak ngobrol tentang GGS Bang Oh iya Lu ngobrolin yang lain Lu ngobrolin yang lain Oke oke Kayaknya tenjirah udah kata-kata tarik ngomongin GGS Gapapa Cuman itu Ya dibalik itu perjuangan lah Perjuangan Lu gak pernah kan Lu belum pernah ngerasain lu lagi di atas awan ya sekarang Lu belum pernah ngerasain Tapi syuting jam 10 malam Iya Syuting sampai besok sore Jam 5 sore Jadi Nah awal-awal bang justru Sebelum niktik ini gue udah ngerasain bang Oh udah kayak gitu Gue callingan jam 7 pagi Mungkin jam 7 pagi gue di calling ya Dateng gue kalau kasih artis baru kan gak mungkin telat dong Pasti Takut gak secara regel Takut gak dipakai lagi Dan dateng gue ngomt Tag nya jam apa? Jam 11 malam Ya sih gue awal-awal kayak gitu Ya kan? Lebih dari 12 jam Tapi kan kita udah nunggu Itu kan? Tapi lu udah pernah ngerasain jadi figuran lu? Alhamdulillah sih engga Langsung gitu Gua ada, gua udah Second left gua Second left Sambung! Anjir Tapi bayarnya bayaran figuran Perannya berat Bayarannya kok kayak figuran Sumpah Tapi gua pernah jadi figuran gue Itu? Ada, gua dulu iklan salah satu daya minuman lah Oh iklan Sama tuh callingannya jam 5 pagi Gua di take jam 10 malam Sayangnya cuma 2 detik Iya, iya Gak liatkan gue Tapi kan itu proses ya bang? Proses Lu gak bakal dapetin 50 juta kalo ngelolatin 500 lain dulu Amin ya Allah 50 juta 15 tahun 15 tahun Apa tuh? Perjalanan 15 tahun karyer 15 tahun 15? 15? Umur? 27 27 Oh lu tuh dari umur 12 tahun 12 gitu kan Oke Amin Kevin Julio butuh 15 tahun Untuk mencapai Gak jelas ya Sukses udah lama Amin Lu, titik-titik kesuksesan lu pas GGS apa ada lain sih? Ya kalo Lu pas GGS doang Kalo ngomongin sukses sih sebenernya Gua gak bisa ngomongin G-G-T ya Disuruh lebih ke Panda kayak Apa ya Titik ini sih pencapaian lagi sih Oh pencapaian ya Tapi sebenernya belum ada Belum ada sih buat gua Masih banyak belajar Sampai sekarang pun Oke Ini artis seniornya gak sombong Masih belajar Gila Kiki Sabutku butuh berapa awal lama Waktunya untuk Jadi biasa awal Ya setahun lagi sih Hahahaha Gila Enak banget Gityan Ya cuman tinggal nyumumin artis doang Gak apa Ketol ya Agar Gini Kiki Ninyumin artis doang Masuk lambetura Gak apa-apa Lu kudus garaos episode dulu ya Gila Gila Bagaimana proses Lu kan dingk-gila sebagai Tristan Ya Ada hal gak sih yang lu kangenin satu-satu kata melekat gak sih karakter lu terus apa yang lu kangenin dari karakter Tristan? Dari karakter Tristan sendiri, ya sebenernya sih itu lebih kepada ini ya toilet banget ya dulu Iya, gimana sih dulu Tristan? Dulu tuh kayak ada Ayo gini dong, kurang masih belum lepas lu tuh Ada agak geleng dikit waktu itu, lu malu kan? Maksudnya cuplikannya gak? Oh iya, iya Cuman ya gitu lah, apa namanya? Ya sayang aja sih mungkin cara kerjanya aja sih Agak capek aja sih Ya pasti stripping tuh Cuman maksud gue pengorbanan teman-teman, semua tim, kru tuh Untuk mencapai rating satu yang sampai ratusan episode tuh sulit sekali Mempertahankan tuh susah gitu loh Jadi emang di balik itu ada perjuangan Tapi kalo ada GGS season 2 mau? Tidak Kenapa? Terima kasih GGS2 movie ada yang gak awarin loh Oh iya? Gue gak tau CGI-nya sampe mana ya Ternyata sama aja kayak di TV ya Lu kalo GGS2 sepertahankan itu rating ikatan cinta Dokternya udah 30 juta sampai 50 lalu bang Malah yang piana dulu ya Share, share, sharenya Iya sharenya juga Lu sempet segitu juga? Iya, sebenernya Lu sempet segitu juga Terus pas adegan apa tuh? Pas adegan, oh gak selalu waktu itu lagi ulang tahun Ini ulang tahun, masih TV kalo gak salah Terus kita lagi drama musikal Iya pasti dimasukin ya Drama musikalnya kita teman Iya bang Kan kita lupakan tentang GGS ya Iya lah lupanya Terima kasih kepada penonton Masih melihat kami sekarang Masih-masih ya Ada ulang tahun GGS masih ada Masih ya Kriteria cewek yang keju suka seperti apa? Kriteria Cewek yang lu sebutin bang Siapa tau kan kayaknya hati Jen yang berharap Paling bingung gue nih kalo dia bilang kayak gitu Gak apa-apa kriteria emang Gapapa nanti dapetnya suai pengga Gak urusan belakang mahal Karena cinta itu kan gak bisa liat dari fisik dan segala macam Atau gue ngomong baik dong tuh gimana ya? Spesifik dong bang Mohon maaf nih security Bang juga baik Siap hari ngucapin lu Selamat datang Ya lebih ke apa ya Yang pasti Bisa menghargai dan sopan sama orang tua gua Kayak misalnya yang gue kenalin Dan Yang menghargai gua sebagai seorang laki-laki Ih lu dewasa banget Enggak Enggak Tapi emang ada yang pernah ngasih kami nonton lu bang? Ada Ada Ya Ya Ada Eh gue gak tau ya Gue ngerasa mungkin ada di situ Oke Karena lu kan sama nokap Iya Lu sangat menguliakan beliau Iya betul Lu harus mencari pasangan yang Juga harus Saya Tapi gue setuju bang Ini kita gak ada sih Gue setuju sama Kalimat Perempuan harus menghargai laki-laki Bagaimanapun Posisi dan kondisinya Si perempuan Bisa dilihat diatasnya laki-laki Tapi Quadratnya itu Nantinya akan Istri ada di Apaan yang lain Istilahnya apa ya Dilindungi suami Itu harus menghargai Menghargai Itu penting bang Betul Ya betul Tipe yang Gak mau ya Dulu-dulu-dulu-dulu Semuanya Iya Sebenernya sih Kayak gitu Ya gak mau jadi Apa ya Ibaratnya kan Kalau yang Terus pengetahuan gue Banyak yang Kayak dulunya Player Terus jadi kan Pas udah punya istri Jadi suami istri Kan banyak yang kayak gitu Lu mau ini gimana? Ya maksudnya Kita Gak ada yang kayak gitu lah Kita bisa Kita bisa jadi Suami istri Kita bisa jadi temen juga Jadi partner ya Jadi Ya Gue emang harus ada yang Dibatasin sih Even seasih Alpun kita ngobrol Tapi ada hal tertentu yang Menurut gue Gue pribadi Gak perlu nanti penghasilan Gue Bisa daripada suami gue Atau gimana Tapi tetep Gue akan harus Meletakkan suami gue Lebih tinggi daripada gue Di atas lo ya? Tapi gue harus Di atas juga sih Kalau gue ngasih Pendapat Kadang-kadang Nah Ngomongin soal kriteria cewek Ini pertanyaan dari Ikan Ikan Kaki termasuk cewek Kriteria keju gak? Kaki termasuk cewek 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 Gue suka Tetep gede sih Tetep gede Tetep gede Tep gede Tep gede Tep gede Itu doang bang Anjir Gak ada fitur lain dari gue Yang masuk cuma kena tetep gede Gapapa Muka harus ditukin pake bantam Tep gede Enggak kok Ciki orangnya baik banget Kalo tau udah dulu Dari jaman FIV Jaman dulu terkenal Sekarang? Sekarang Hati-hati 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 Baik banget Ciki mah orangnya Lagi Kak Kevin Siap gak Kalo dicium sama Kak Kiki Dan cium Kak Kiki Siap Siap guys Udah suap kan lo? Udah lah Gue tiga hari sekali Gue suap isi Cium Eh buktiin Dia Gentle Ayo Lo yang cium gue doang Dulu lah Biar gue Tuh Udah Gue bales Cium Lebih jadi cium Hahahaha Lo yang lebih apa aja Apaan sih? Maksud gue tuh ngobrol Oh Oh Ekin 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 Hahahaha Bang, gay favorit lo apa? Gay favorit gue ngapain? Bercinta Ngaco 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 Semoga udah tau lo udah seks bebas Hahahaha Gak Gak mungkin Seorang favorit gue tetap agama Dia gak mungkin seks bebas kan Inilah Adakah lo menikah Lo itu pengen kayak apa sih? Kayaknya yang bakal gue lakuin kalo misri gue gitu Apa ya? Gue... Missionary kali ya Missionary tuh apa yang biasa ya? Ya gapapa, apa yang biasa bisa dibuat biasa Tapi missionary apa ya? Kosem Pake ini ya? Ya anjir Serem dong bang Lu kocak banget dah beli itu karena takut syuting di dekat Kita syutingnya di anjir, dekat pantai Tapi the best thing gue akan beli juga sih kayaknya Karena kita sebulan kan disini Tapi lu udah bisa ngalam bang Ya gue udah punya pelampung sendiri sih emang ya Tapi tetap aja bang, asisten gue ga ada Kasian dia Masa dia pegang pelampung gue? Lu soalnya gue beli ini karena gue denger cerita sesuatu di belakang Apa bang? Saat pam sini ngomong Engga mas gue Ya kan gara-gara yang aku maaf nih yang soal 17 Ya, ya, ya Itu kan tanjung lesung kan? Setelah jam dari sini Nah itu mau maaf nih Apa? Ya main itu ke belakang sini Belakang sini Di depannya Jadi kan gue takut kan Jika disana suruh Di sini Kayak amit-amit ya Tapi lebih baik persiapan Akhirnya gue bilangin juga kru sama temen-temen talent Jadi kalo udah Air, air, air Aduh Aduh Terasa air minum Aduh Aduh seru juga nih Oke, terus bang Zuriak lu apa sih? Leo gue Leo tuh baik Ya wajar lu Karena lu suka Leo tuh harus tetap pemimpin Hmm Ya kadang Ya lumayan lah gue Wah kalo dibilang orang tuh Aduh Leo tuh Ini apa ya Merasa Merasa pemimpin Gio pemimpinnya tuh ada banget gitu Karena kan Leo lion kan Lion Yang pemimpin kan Lion in bed Lu kalo ketemu gue Gak ada apa-apa aja lu Libra gue Oh lu belum Anjl Lu pernah nama Libra lu ya? Lu Gini-gini ya? Gini-gini ya? Taruh bro Lu cari Libra deh pokoknya Pertanyaan terakhir Oh Jadi sekarang Total mantan lu ada berapa Dan siapa yang paling kesan gue? Gue udah tau guys Kita tadi udah googling Yang mantannya Kevin dulu ya Karena yang gue tau cuman Ghea Sukecak Karena pas lagi pacaran Sempet kita main bareng kan Pesinkronize Main bareng Itu Kak Ghea Tapi kita kandas dulu ya Berapa lama? Hampir 4 tahun Iya lama ya? Dari kita syuting itu juga kan Syuting mini seri kan Habis itu Kak Shahila Hisham Sama Kak Kimberly Rider Baik-baik semua Baik-baik semua? Ya gitu lah Ya buat apa sih? Musung-musungan Tapi katanya ada nih mantan lu yang ga baik Artis juga Sekarang udah nikah Kacau Ya bang Ada yang ga baik ya? Ada Gak bisa gue bilang itu juga Gak enak lah gue Cuman Apa ya? Ya mungkin pada saat itu Kenapa lu? Kenapa lu? Kenapa lu? Ada Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Apa ya? Jadi pokoknya gue gini Itu ga lama aja cuma 2 minggu Terus gue yang kemudian Terus gue yang cutusin Gue yang cutusin Gue bilang Udah gapalah Terus dia bilang Temen2 ini gue dulu Tapi dia tau ga sih kasusnya? Alasannya Gak tau ya Gue emang ga pernah nyetil-nyetil itu Tapi lu alasannya pra mutusnya Gak kuat gue Mereka pasti nanya kenapa Ayo ketemenan aja ya kenapa Lu jawabnya apa boong ya Gak gue ngerasa lebih nyaman temenan gitu Padahal lu gak kuat tau matre nya Gila ya emang semua yang kita liat luar biasa di televisi tuh Gila ya Pertanya lu gak bosen apa main cantik-cantik bang Ada di Youtube Inga Iya sama gue Boleh aja ayo Semua gue yang biayain Abis ini traktir ya? Iya Kita makan abis ini Lu yang traktir Yaudah makasih bang Kevin Gokil Lu sangat terbuka nanti Yang pengen tau siapa mantan yang mati itu nanti Gue akan terus tau Gacau Yang pasti dia udah nikah Lu ngadisi pasti ada yang tau nih Gue yakin banget nih Lu kan jangan jawabnya bener nih kalo komentar gue like Kasih ini tuh dong giveaway Oh iya bener Yang jawabannya bener mantannya Tapi saya nantar gitu gue sebutin ya Bukan nantar itu Yang bukan Kimberli Bukan Syahila Bukan Pagiasu Kecak Ada mantannya juga yang tidak banyak ditambah oleh publik Tapi itu Gak perlu lu sebutin Yang penting nanti kalo lu tau ya Komen Komen kan ini Nah gue like Dapet giveaway 20 ribu Amat gila-gila Lumayan ga ya Cuman nebak ghibah gitu doang anjil Beserta jodoh Nah ini dia jodohnya Ini Sini Ini nih ada jodoh Buat Buat rekam-rekam Nah ini dapet dia nih Kisiannya 12 tahun pacaran Kutus gitu aja Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nih Kiki Saputri, abis ya